Bali merupakan salah satu contoh pulau yang didesaki dengan sebuah nilai budaya yang melimpah Selain agama dan tradisi yang berbeda, Bali juga memiliki rumah adat yang berbentuk, yang khas dan berbeda dengan wilayah lainnya Bali merupakan sebuah daerah yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata Mempunyai rumah adat yang tidak biasa jika dibandingkan dengan rumah adat lainnya Rumah adat Bali memiliki desain dan arsitektur yang cenderung mewah meski masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Angkul-angkul Yang pertama adalah rumah adat Bali angkul-angkul Di bagian luar, setiap rumah adat Bali biasanya memiliki pintu masuk utama berupa gapura Undagi membangun sebuah angkul-angkul atau biasa kita kenal dengan sebutan gapura dengan atap yang artistik dan model tradisional seperti candi di sebelah kanan dan kiri Atapnya yang menghubungkan kedua sisi terlihat unik dan dipenuhi dengan ukiran-ukiran artistik Di zaman modern seperti ini, atap biasanya sudah menggunakan genteng yang disusun dengan sedemikian rupa namun masih ada juga angkul-angkul tradisional dengan atap yang menggunakan dari rumput kering atau alang-alang Aling-aling Jika kita masuk ke bagian halaman rumah adat Bali dan ditemukan sebuah bangunan kecil yang diberi nama aling-aling Bangunan kecil ini yang biasa kita temukan di halaman rumah depan Biasanya aling-aling ini selalu berada di depan, tepat di depan pintu masuk angkul-angkul yang merupakan sebuah simbol untuk membatasi aura negatif dan positif Pemerajaan atau puro keluarga Sebagai mana yang sudah kita ketahui bahwa kebanyakan mayoritas masyarakat pulau di Bali adalah pemeluk agama Hindu Pastinya mereka memiliki pemerajaan atau yang biasa digunakan sebagai pura untuk beribadah di rumah keluarga Pemerajaan atau pura keluarga biasanya dibangun di pojok rumah adat di sebelah timur laut Bangunan ini merupakan bangunan suci yang disakralkan karena Penghuni rumah tersebut kerap melakukan sembahyang bersama di setiap ada hari suci dan hari besar Hindu lainnya Terima kasih telah menonton! Balai Daje atau Balai Meten Balai Meten merupakan sebuah ruangan yang berfungsi sebagai tempat tidur untuk kepala keluarga Rumah adat Bali ini juga bisa digunakan sebagai tempat tidur untuk anak gadis yang belum menikah Keunikan rumah adat Bali ini bentuknya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil Mengingat dengan fungsinya sebagai tempat tidur Masyarakat Bali saat ini membuatnya jauh lebih besar Mengingat populasi penduduk yang semakin berkembang dan biasanya Balai Meten selalu menghadap ke utara Karena ada kaitannya dengan nama Balai Meten atau biasa dikenal dengan sebutan Balai Daje atau Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Balai Meten atau balai gede ada dua sebutan yang sering digunakan oleh masyarakat Bali pada bangunan ini yaitu balai dangin atau balai gede nama keduanya digunakan karena bangunan ini memiliki sembilan tiang bangunan ini yang khusus untuk menerima tamu upacara manusia yaitnya fitrayatnya dan lain sebagainya bentuk bangunan ini sangat unik karena masyarakat tersebut menghiasi bangunan ini dengan kayu yang diukir sedemikian rupa balai dangin ini biasanya dibangun di depan sebelah timur yang berbentuk persegi panjang yang dihiasi patung pada sudut-sudut bangunan balai gede ini biasanya digunakan untuk melakukan upacara adat seperti pernikahan megundul atau potong rambut anak kecil potong gigi dan lain sebagainya selamat menikmati selamat menikmati puaregan atau dapur puaregan merupakan sebuah dapur dari rumah adat Bali bangunan ini diperuntukkan untuk mengelola makanan dan menyiapkan makanan puaregan ini merupakan sebuah bangunan yang selalu ada di selatan menghadap ke utara atau teben rumah adat Bali puaregan biasanya dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah ruangan terbuka guna untuk memasak dengan kayu bakar dan bagian yang kedua adalah tempat untuk menyiapkan bahan makanan, alat-alat dapur dan yang lainnya selamat menikmati 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 jenang atau kelumpu jenang merupakan sebuah bangunan untuk penyimpanan padi atau gabah Masyarakat Bali mengenal bangunan ini dengan sebutan kelumpu Ukuran bangunan ini biasanya sama dengan balai sekepat Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar Biasanya masyarakat Bali menyimpan gabah dengan dua tempat Di kolong untuk gabah yang masih basah dan di atas untuk gabah yang sudah kering Terima kasih telah menonton Demikianlah penjelasan tentang susunan rumah adat Bali Semoga ini bermanfaat Dan silakan beri komentar di kolom komentar jika ada yang janggal atau masih ada yang kurang jelas Salam sejahtera dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton